Jakarta, ibu kota dari negara Indonesia, sudah ada sejak dari ratusan tahun yang lalu. Dikenal dengan sebutan Batavia yang diberikan oleh koloni dagang Belanda. Batavia sendiri didirikan di dekat pelabuhan Jayakarta, yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Terima kasih telah menonton! Jatinegara adalah salah satu wilayah yang berada di Jakarta Timur. Nama Jatinegara diambil dari Jatina Nagara, yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda. Pada masa Hindia Belanda, nama Jatinegara bukanlah nama sesungguhnya, melainkan bernama Mr. Cornelis. Di daerah Jatinegara kaum, terdapat tempat yang sangat bersejarah dan menjadi pusat syiar Islam di daerah tersebut. Tempat itu adalah Masjid Jami As Salafiyah. Masjid Jami As Salafiyah, atau biasa disebut Masjid Pangeran Jayakarta yang berdekatan dengan Kali Sunter ini, merupakan masjid tertua yang terletak di sebelah timur ibu kota ini. Pada awal dibangun, masjid ini merupakan masjid kecil yang masih menjaga bentuk keasliannya, dan terdapat dua pilar gerbang di depan sisi kiri dan sisi kanan menandakan simbol kejayaan masjid. Perjalanan hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal sosok pangeran dari Jakarta, serta masjid yang pernah disinggahi oleh pangeran. Seorang pangeran yang sangat disegani dan dihormati oleh kaum peribumi. Apa kabar, pemirsa Jemaah Masjid Indonesia? Masjid Indonesia kembali hadir ke hadapan Anda. Untuk mencari eksistensi dibalik cerita-cerita masjid yang ada di Indonesia. Bersama saya Taufik, kita akan mencari tahu peran dan sejarah masjid untuk kehidupan manusia. Suasana hari yang tenang membuat saya semangat untuk belajar dan mengenal sosok beliau. Saya jadi penasaran, siapa sosok beliau yang sangat disegani dan dihormati. Berbicara soal masjid, tentu saja masjid yang satu ini tidak bisa kita tinggalkan. Masjid Jami As-Salafiyah. Masjid ini memiliki dua pilar gerbang. Dua pilar ini terdapat tengara yang berada di batu marmer berwarna hitam. Tengara di pilar gerbang sebelah kanan berbunyi Komplek Makam Pangeran Jayakarta atau Ahmad Jaketera. Dibangun 1640 Masehi di Jati Negara Kaum. Sedangkan tengara di pilar gerbang sebelah kiri berbunyi Masjid Jami As-Salafiyah. Dibangun tahun 1620 Masehi. Saat ini saya sedang berada di teras Mujid As-Salafiyah. Sebelum saya masuk ke ruangan sholat, kayaknya saya mau berudu terlebih dahulu deh. Saya sudah selesai berudu dan sekarang saya mau memasuki ruangan sholat Masjid Jami As-Salafiyah. Pada awalnya, masjid ini merupakan bangunan kecil yang disangga empat pilar yang terlihat di tengah ruangan ini. Sementara beton di langit-langit penyangga ruangan berada di lantai dua masjid. Tulisan kaligrafi dalam huruf Arab tampak menghiasi dinding mihrob bagian atas. Dan pintu-pintu masjid. Sedangkan, kaca-kaca patri menghiasi pintu dan jendela masjid. Yang merupakan sumber pencahayaan ruangan saat siang hari. Kayu-kayu penutup di sebelah kanan saat memasuki ruangan sholat, memisahkan bagian yang diperuntukkan bagi jamaah wanita yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ruang bagian depan yang diperuntukkan bagi jamaah pria. Serta menggantung lampu kristal besar yang berisi 12 lampu kecil. Di luar, cungkup masjid ini berbentuk limasan yang menyudut pada ujungnya. Masya Allah, indah banget ya interior masjid as-salafiyah ini. Tapi, di mana ya narasumber kita berada? Kayaknya itu deh. Yuk kita semperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak saya apa? Nama saya Haji Suhendar. Bapak disini sebagai apanya Pak? Saya disini sebagai ketua umum masjid jamiah salafiyah, Pangeran Jakarta. Saya mau nanya-nanya sedikit tentang sejarah wajib ini boleh Pak ya? Ya boleh, silahkan ya. Gimana sih Pak, awal berdirinya masjid itu, ceritanya itu seperti apa Pak? Oh, jadi memang sejarahnya kita ambil aja pada saat Pangeran Ahmad Jakarta, benteng pertahanannya itu di Mangga II. Nah disitulah pada tahun 16-19, nah itu ada pertempuran terbuka di Mangga II. Nah Pangeran Jakarta disitu agak terpukul mundur ya, karena rahasia sudah diketahui. Nah pada saat 16-19, Pangeran Jakarta datang kesini, setahun di Jaya Tenggara Kaum, beliau membangun sebuah berjid gitu. Nah saat itu, mesjid itu bukan saja untuk ibadah ya, tapi untuk menyusun strategi perang. Setelah tahun 1640, Pangeran Ahmad Jakarta ini wafat gitu. Dan dibangunlah mesjid seperti ini gitu Pak ya? Hanya setelah beliau wafat, beliau berwasiat gitu ya, kepada anak cucunya. Apabila saya meninggal di sini, di mahkam di sini, wasiatnya tidak boleh diberitahukan kepada siapapun gitu kan, sepanjang Belanda ya, masih bercoklat di Indonesia gitu. Bisa antar saya ke makam ya Pak? Kita akan kita lihat kalau untuk ini ya. Oke terima kasih Pak. Tidak ada batu, tidak ada tombaknya gitu kan, dengan koordinasi sama kita, tombak lain sebagainya, akhirnya dipasang oleh Pak Sasti. Memang... Memang...